Status superstaran di sandang semenjak mekar bersama Peter Pan nyaris merubah semua image personal seorang Nazril Irham. Arilenda hulu sederhana dan apa adanya bersalin menjadi laki-laki pesolek dan sadar gaya. Meskipun sepenuhnya kemauan sendiri, keadaan dan lingkungan kerja menuntutnya merubah penampilan. Fashionnya kalau gue ya gimana ya? Nggak jauh dari kalau tampil di panggung kayak gimana, tampil kesaharian kayak gimana. Jadi kalau fashionnya kayak gimana ya, misalnya kesahari-hari gue kayak begini. Lebih casual, lebih santai, walaupun di atas panggung juga gue begini casual karena gue banyak gerak di atas panggung kalau terlalu ribet, teringat gue bisa bersip-sipan kemana-mana ntar. Jadi lebih santai. Meski demikian, ayah Alea Ananta ini tetap saja tak berlebihan. Apalagi glamor. Sebab mau dipakaikan apa saja, karisma laki-laki kelahiran pangkalan Brandon 16 September 1981 tetap memancar. Memikat mata bagi siapa saja yang memandangnya. Jadi kalau sehari-hari sebenarnya gue lebih suka pakai jangka pendek. Cuma ini berhubung pas lagi ke acara, tadi gue pakai motor, jadi gue pakai jaket. Tapi kalau udah jalan yang, kalau kerja ya, kerja gitu, santai. Tapi kalau jalan kemana, biasanya gue selalu pakai jaket. Nggak, nggak nyampe ratusan, karena gue nggak terlalu simpen kebanyakan gitu, agak berlebihan kayaknya. Jadi misalnya udah sekitar 3 tahun, 4 tahun gitu yang, kecuali yang sakram banget ya. Mungkin gue simpan dari 10 tahunan gitu ada. Tapi kalau misalnya yang ini mungkin 4 tahun, 3 tahun, abis itu kayaknya udah mesti ganti, pasti kasih ke orang. Bila pun harus update pada pakaian dan semua atribut hanya karena ia sadar sebagai public figure yang memiliki fans dan tanggung jawab. Beruntungnya, Ariel selalu diminati banyak produk busana untuk dijadikan duta merek. Karenanya, ia tak perlu menganggarkan budget khusus untuk busana dan penampilan. Budget khusus. Kebetulan karena gue di-endorse, jadi gue nggak ada budget. Ya, jadi kan tiap bulan gue dikirimin baju. Bukan cuma baju doang, semuanya. Jacket sampai celana sampai dirinya. Jadi kecuali kalau memang ada main di TV yang memang special event, ataupun videoclip. Itu pun kadang-kadang dari Greenlight juga suka bikin custom sendiri juga. Jadi budget gue buat fashion sebenarnya sangat minim karena udah di-provide semuanya. Memang biasanya kalau brandnya besar, kualitasnya bagus biasanya gitu. Tapi kalau buat style sih sebetulnya nggak terlalu dilihat brandnya. Maksudnya dilihat ke yang lebih... Kadang-kadang kita bisa nemuin ada kaos yang lusuh dengan brand yang nggak hapus di luar negeri gitu. Yang internasional gitu. Jadi kalau itu nggak tergantung brand. Apa yang dilihat bagus. Satu hal lagi yang tak luput dari incaran pewarta adalah ihwal kisah asmaranya dengan Sofia Lacuba. Termasuk sikap sang mantan yang menghapus semua foto kemesran mereka dari laman Instagram. Namun mantan suami Sarah Amalia tak berselera menjawab karena sesungguhnya hubungan cinta dengan Sofi sudah lama kandas. Sepekan sebelumnya selebritas siang bertemu Sofia Lacuba dalam sebuah kesempatan khusus. Serupa Ariel, ibu dari Celia dan Manuela tak ingin berkisah tentang romantika cinta dengan sang vokalis. Keduanya sudah memiliki kehidupan masing-masing. Layaknya Ariel, Sofi juga adalah persona yang memikat. Bahkan kebintangan model dan pemain film berusia 47 tahun tak lekang dimakan waktu. Menjadi idola hampir tiga generasi. Namun selalu saja ada hal-hal yang belum diketahui dari dirinya. Selebritas siang menguliknya dalam segmen LDD lebih dekat dengan Sofia Lacuba. Apa kabernya ini? Baik. Siap menerima 20 pertanyaan dari selebritas siang? Mudah-mudahan. Sejak 8 tahun terakhir juga mengeluti dunia yoga. Apa ini pose favorit dari seorang Sofia Lacuba? Triangle. Saat sekolah di Jerman berhasil menjadi juara kelas, namun saat sekolah di Indonesia sempat gak naik kelas. Bisa diceritain dikit? Karena gak bisa bahasa Indonesia, makanya gak dinaikin sama gurunya. Nyebelin kan? Siapa menyangka, jauh sebelum nyemplung sebagai artis, Sofi kecil bercita-cita menjadi seorang dokter. Bahkan langkahnya juga diikuti Eva Celia, anak sulung dari pernikahan dengan Indra Lesmana. Jika tidak menjadi seorang entertainer, Sofia Lacuba akan menjadi seorang dokter. Eva dan Manu digadang-gadang menjadi the next Sofia Lacuba, menurut Mbak Sofi sendiri? Tidak. Di mata kedua anaknya, Sofia Lacuba adalah ibu yang... Kocak. Lalu, dengan tubuh proporsional dan wajah Angelita, Sofi masih saja merasa belum cantik. Kapan itu? Dan bagian tubuh mana yang dianggapnya paling seksi? Dua kali yang menyebut kata pacar. Kenapa? Jerman atau Indonesia? Next. Berakting atau bernyanyi? Acting. Yoga atau bejak? Baca. Jumlah tatu Sofia Lacuba? Empat. Ingin nambah? Tidak. Bagian tubuh paling seksi? Bokong. Merasa tidak cantik saat? Ngaca. Yang dilakukan Sofia Lacuba saat bangun tidur? Ngopi. Paling takut pada? Terbang. Paling sering ditanya soal? Pacar. Paling sebel ditanya soal? Pacar. Satu kata tentang Sofia Lacuba, satu lagi. Oh, tidak jelas. Terima kasih, Pak Sofi.